Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Jawa Barat banyak mengeluarkan biaya untuk mengatasi penyebaran virus corona. Hal tersebut menemukan kekhawatiran masyarakat terkait penggrantisan biaya sekolah di SMA maupun SMK sederhajar di Jabar yang telah dijanjikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berikut penjelasan Gubernur dan Dinas Pendidikan terkait hal tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait biaya pendidikan di SMA maupun SMK sederajat di Jawa Barat. Biaya tersebut sudah dianggarkan sehingga dipastikan akan tetap dapat diperoleh siswa SMA dan SMK sederajat di Jawa Barat tahun ini. Sementara yang bebas biaya itu, itu sudah dianggarkan dan tidak berubah ya Pak. Jadi ini berita baiknya sesuai urutan jadwalnya di tahun ajaran baru ini SMA, SMK, negeri itu gratis dari Pemprov Jawa Barat dan kepada yang warga tidak mampu diswaska kita juga ada biaya dari Pemprov untuk meringan. Sementara itu terkait penerimaan peserta didik baru yang mulai dibuka 8 Juni ini, Gubernur meminta Kepala Dinas Pendidikan memonitor server yang belum maksimal. Pihaknya pun siap memperbaiki sistem yang belum maksimal tersebut. Di lain pihak, Ketua Panitia PPDB SMA, SMK, dan SLB 2020 Dinas Pendidikan Jawa Barat, Yesa Sarwedi menyatakan, daerah yang terkendala internet akan diantisipasi dengan sistem jemput bola. Mengantisipasi permasalahan yang biasa terjadi pada saat PPDB, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi menyatakan, pihaknya sedang akan mengadakan pansus agar bisa ikut mengawal PPDB. Jika ada masalah, pihaknya pun siap menampungnya agar segera mendapatkan perhatian. Pelanggaran pun berpotensi besar terjadi di masa pandemi COVID-19, sehingga pihaknya sangat mengandalkan laporan masyarakat dan Satgas Saber Pungli. Jadi peluang-peluangnya memang selalu ada, ya namanya di detil itu pasti ada, dan di detil itu itulah pentingnya. Ini saya, kami mengandalkan sekali laporan masyarakat, serta ada institusi yang sudah ditugaskan untuk itu, yaitu Satgas Saber Pungli ya. Saber-Saber Pungli ini ada di semua, punya jaringan sampai semua kecamatan gitu aja. Ini harus hati-hati semuanya gitu ya, pihak semua pihak untuk menjaga, supaya tetap dalam proses, dalam konditor hukum, jangan sampai keluar. Karena dengan keterbukaan informasi yang sekarang, sangat mudah untuk terinfokan jika ada hal yang menyimpang. Di masa pandemi COVID-19 pun, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap tenaga kesehatan yang mengurus COVID-19. Karenanya, Dinas Pendidikan atas Restu Ridwan Kamil memberikan insentif berupa kemudahan PPDB bagi anak-anak dari tenaga kesehatan. Budi Hartati, Bandung TV.